Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Adik-adik semuanya Masih di Pelajaran Kelas 12 Di kali ini masih bersama Bapak Yaitu Asepen Riansah Di bab kali ini Atau pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang penyelenggaraan jenajah Perlu adik-adik Fahami di dalam penyelenggaraan jenajah itu Yaitu Kenapa kita harus Menyeglalkan jenajah Penyelenggaraan jenajah Adalah pengurusan jenajah Seorang muslim Dengan cara Memandikan Menghafani Menyalatkan Dan menguburkan Mengurus jenajah Hukumnya Pardu Kipaya Artinya Jika sebagian muslim Sudah melakukannya Maka Kaum muslim yang lain Belum Maka Tidak berdosa Akan tetapi Jika Seorang muslim Seorang muslim Yang mengetahui Dan mendengar ketika ada tetangga Yang meninggal Terus Tidak ada satupun Yang belum mengurus jenajah Ataupun Mengurusnya Nah disitulah Nah disitulah Semua kaum muslimin Akan Menjadi seorang muslim Yang Berdosa Adik-adik yang tercinta Yang pertama Kita bahas tentang Memandikan jenajah tersebut Di dalam memandikan jenajah Ada syarat-syarat Yang harus dimandikan Yang harus ditempuh Syarat jenajah yang dimandikan itu Yang pertama Syaratnya harus Orang muslim Ya Atau agama islam Tentunya Yang kedua Dipadati Atau didapati tubuhnya Walaupun Hanya sebagian Didapati tubuhnya Walaupun hanya sebagian itu Dalam artian Ada Jasad tersebut Yang ketiga Bukan karena Mati syahid Karena kalau mati syahid itu Sudah punya predikat spesial Itu tidak harus dimandikan Kalau matinya mati syahid Yang kedua Tentang Cara memandikan jenajah Kita juga harus Tahu Dan harus memahami Tentang memandikan jenajah Yang pertama Yang harus kita pahami adalah Jenajah Dibaringkan Di tempat Yang lebih tinggi Yang lebih tinggi dari tubuhnya Maksudnya ya Dan yang harus Terhindar dari Najis Terus Harus ditutup Ataupun di ruangan yang tertutup Itu yang pertama Untuk memandikan jenajah Nah yang kedua Jenajah Ditutupi Oleh kain Agar auratnya Tidak terbuka Dalam artian Auratnya Harus ditutup Yang ketiga Membersihkan Kotoran Dan najis Yang meleket ya Ataupun yang menempel Pada anggota Badan jenajah tersebut Nah yang keempat Menyiram Menyiram seluruh badan Dengan rata Atau secara merata Dari kepala sampai ujung kaki Itu disunahkan Satu kali Tiga kali atau lebih Dengan mendahulukan Anggota badan Atau bagian kanan Jadi Kalau untuk membasuhnya Kalau dari tangannya Ataupun kakinya Itu harus dari bagian kanan dulu Nah yang Selanjutnya Yang kelima Kita harus Memudukan Memudukan jenajah Sebagaimana Wudu untuk Salat Nah Terus Kita harus Menyirami Dengan Berurutan Dengan Juga harus Menyiram Dengan air Air yang Sudah dicampur Dengan Kapur barus ya Atau kapur yang wangi Atau wangi-wangian Nah Itu yang harus Kita pahami tentang Cara Memandikan jenajah Nah yang selanjutnya Kita juga harus Memahami tentang Orang yang berhak Memandikan jenajah Siapa saja Orang yang akan Atau yang berhak Memandikan jenajah Tersebut Nah yang pertama Tentunya Harus keluarga Yang mampu Dan mengetahui Dalam Lata cara Memandikan jenajah Tersebut Dalam artian Keluarga yang terdekat Kalau Suami Misalnya istri Atau anak Itu pun Kalau Dia mengerti Tentang Tata cara Memandikan jenajah Nah yang kedua Berjenis yang berjenis Kelamin sama Jadi Dalam artian Jangan Misalkan Yang meninggalnya Perempuan Dimandiin Sama Laki-laki Itu tidak boleh Kecuali Suami istri Yang tadi ya Kecuali suami istri Nah kalau Lain muhrim Atau bukan Suami istri Itu tidak boleh Sejenis Tidak boleh Maksudnya Tidak boleh Sejenis itu Tidak boleh Kalau Perempuan Sama laki-laki Itu tidak boleh Jangankan orang meninggal Yang belum Yang belum meninggal Juga kita kan Tidak boleh Bersentuhan dengan Yang lain Dengan yang muhrimnya Nah yang ter Akhir adalah Dapat menjaga Kerasian jenajah Kalaupun Ada Misalkan Lagi Memandikan jenajah Itu ada Keanehan-keanehan Ataupun Kejelekan Ataupun Ada yang Kejanggalan Itu kita harus Menjaga Kerasian Jenajah tersebut Jangan sampai Orang lain yang tahu Cukup Kita tahu saja Itu Persyaratannya Untuk memandikan jenajah Salah satunya Dan adik-adik semuanya Kita juga harus Setelah memandikan Kita harus Menghapani Atau Membungkusnya Kalau bahasa kita bilang Harus Membungkusnya Menghapani Ada beberapa Cara untuk Menghapani jenajah Beberapa hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Menghapani jenajah Yang pertama Hukum Dan syarat Menghapani jenajah Sama dengan Ketentuan Memandikan jenajah Yang kedua Kain kapan Kain kapan Diperbolehkan Secara Di Peroleh Maksudnya Diperolehkan secara Halal Dalam artian Halal Kejelasannya Kejelasannya Ini uangnya Ini uangnya Dari mana Misalkan Untuk membeli Kain tersebut Ataupun Ini dari siapa Halal atau tidak Itu harus Kita tahu Sebagai Orang yang Mau mengkapaninya Kita harus Tahu sejarah Kain kapan Ini Dari mana Halal atau tidaknya Nah yang ketiga Kain kapan Berwarna putih Dan bersih Karena tidak mungkin Tidak boleh juga Kita memakai Kain kapan Yang Berwarna Kecuali Orang yang mati sahid Itu bukan Pakai kain kapan Tapi kan itu Kalau orang mati sahid Itu pakai Pakaian yang sedang Dipakai Itu Tapi bukan Kain kapan Nah yang keempat Kain kapan Minimal Satu lapis Untuk laki-laki Sebaliknya Tiga lapis Untuk perempuan Maksudnya gini Satu lapis Untuk laki-laki Sebaiknya Tiga lapis Dan untuk perempuan Yang seharusnya Lima lapis Karena Perempuan itu Ada Kerudung Terus juga Ada Samping Dan sebagainya Seperti itu ya Di antara Di atas kain Kapan Nah untuk Ada-ada semuanya Di atas kain kapan Ditaburi dengan Kapur warus Dan Hoangian Tapi hoangian tersebut Maksudnya Minyak wangi Tapi Minyak wanginya Yang harus Tidak dicampur Dengan Alkohol Maksudnya Misalkan Kita adalah Minyak wangi Yang khusus untuk Jenajah Itu yang Keempat Nah yang kelima Jenajah tersebut Diletakkan di atas Kain kapan Dengan Menempelkan Kapas Secukupnya Pada bagian Lubang-lubang Tertentu Yang ada pada Tubuh Jenajah tersebut Nah yang keenam Tubuh jenajah Dibungkus Dengan Kain kapan Sampai Rapih Kemudian Diikat Bagian kepala Bagian dada Bagian perut Terus bagian lutut Dan juga Bagian ujung kaki Jadi kita Juga harus Mempersiapkan Lima tali Lima selai tali Untuk Mengikat Jenajah tersebut Selanjutnya Untuk Adik-adik tercinta Masih Di dalam Pembahasan Urusan Jenajah Tentang Mengapa Ani sudah Dan kita Beranjak Tentang Menyalatkan Yang ketiga Kita bahas Tentang Menyalatkan Jenajah Dalam Menyalatkan Jenajah Ada beberapa Poin Yang pertama Saratnya Adalah Untuk Menyalatkan Jenajah tersebut Harus Orang Islam Yang kedua Jenajahnya Telah dimandikan Nah yang ketiga Jenajahnya Menghadap Ataupun Diletakkan Menghadap Ke arah Qiblat Ya Atau Gimana Arah Qiblat Gimana kita sholat Nah yang Kedua Tentang Rukun Untuk Menyalati Jenajah Ataupun Rukun Salat Jenajah Yang pertama Kita harus punya niat Ucapkan niat Yang kedua Berdiri Bagi orang yang masih mampu berdiri Wajib itu berdiri Tapi kalau Orang yang Sudah tidak besar berdiri Ataupun Orang yang sakit Ataupun orang yang Sakitnya sudah Setruk dan lain sebagainya Itu boleh Sambil duduk Yang ketiga Takbir Selama empat kali Yang keempat Membaca Membaca Al-Fatihah Membaca Al-Fatihah Itu di Maksudnya di takbir Yang pertama Yang membaca Al-Fatihah Terus juga Yang kelima Membaca Salawat Di Takbir yang kedua Tentunya Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Waliwasalam Yang keenam Mendoakan Jenajah Yang ketujuh Mendoakan Kunjungan Ataupun Keluarga Ataupun Sahabat Ataupun Keluarga Yang ditinggalkan Jadi yang ketujuh Mendoakan Keluarga Yang ditinggalkan Baik itu Istri Anak Orang tua Dan lain sebagainya Dan yang kedelapan Mengucapkan Salam Terakhir itu Mengucapkan Salam Nah untuk Selanjutnya Tentang Salat Salat Jenajah Sunnah Sunnah Salat Jenajah Yang pertama Jemaah Berdiri Di depan Jenajah Tersebut Dengan Niat Salat Jenajah Nah yang kedua Takbiratul Ihrom Takbiratul Ihrom Yang ke satu Terus Yang kedua Yang ketiga Dan yang keempat Akhirnya Salam Yang pertama Takbiratul Yang ke satu Yaitu Membaca Surat Al-Fatiha Yang kedua Membaca Salawat Nabi Salawat Atas Nabi Muhammad Salam Yang ketiga Mendoakan Mendoakan Dan salawat Kepada Nabi Muhammad Salam Yang keempat Membaca Doa Yang ketiga Yang terakhir Yaitu Doa Doa Yang tadi Doa untuk Jenajah Doa untuk Keluarga Yang ditinggalkan Nah Yang ke enam Membaca Salam Itu yang terakhir Yang ketujuh Jika jenajah Laki-laki Imam berdiri Persis Ya Imam berdiri Persis Tepatnya Di Sejajar Dengan Jenajah Ataupun Kepala jenajah Nah selanjutnya Kalau Jenajahnya Perempuan Imam itu berdirinya Di tengah-tengah Badan Jenajah Itu mungkin Penjelasan Tentang Selat Jenajah Nah yang terakhir Adik-adik Harus pahami Juga harus Tahu Tentang Menguburkan Dan cara Menguburkan Jenajah Yang pertama Kita bahas Waktu Waktu Tentang Menguburkan Jenajah Boleh Kapan saja Waktunya Nah yang kedua Kaifiat Yang kedua Kaifiat Kaifiat itu Dapat Dipecah Ataupun Harus Tahu Berapa sih Kaifiatnya Yang pertama Memasukkan Jenajah Kedalam Kubur Dimulai dari Kepala Dan lakukan Lewat Arah kiri Yang kedua Jenajah Letakkan Dalam posisi Miring Di atas Lambung Kanan Bagian bawah Menghadap Kiblat Nah yang ketiga Pipi dan kaki Jenajah Ditempelkan Ke tanah Dengan Membuka Kain kafan Dan Tali-talinya Serta Doa Waktu Menurunkan Jenajah Ke liang lahat Ataupun Ke liang kubur Nah yang keempat Menimbun Kubur Dengan tanah Yang kelima Doa Yang isinya Memohon Ampunan Untuk Jenajah Dan Memohon Keteguhan Untuk Jenajah Di saat Menghadapi Kedua Malaikat Nanti Di alam Kubur sana Yang keenam Rasulullah S.A.W. Mengingatkan Agar Jangan Membuat Bangunan Di atas Kuburan Jangan Membuat Semacam Rumah Kontrakan Atau Bangunan Apa saja Karena Itu Sesuai Anjuran Rasulullah S.A.W. Kita Jangan Mengingat Ataupun Jangan Membangun Bangunan Di atas Kuburan Atau Di atas Makam Selanjutnya Untuk Adik-adik Tentang Tajiah Kita Bahas Tentang Tajiah Tajiah Itu Berarti Menghibur Alam Artian Menghibur Yaitu Mengunjungi Dan Menghibur Keluarga Yang Ditinggalkan Sebelum Jenajah Dikuburkan Atau Dalam Waktu Tiga Hari Sesudahnya Hukuman Tajiah Adalah Sunah Dan Tujuannya Adalah Memberi Satu Memberikan Bantuan Morial Dan Material Untuk Mengurangi Kesulitan Bagi Keluarga Jenajah Yang Kedua Menghibur Dan Menguatkan Agar Keluarga Jenajah Sabar Tabah Menerima Musibah Yang Menimpa Keluarga Tersebut Yang Ketiga Menghibur Dan Menguatkan Agar Keluarga Jenajah Sabar Dan Tabah Menerima Musibah Yang Keempat Beberapa Pelajaran Dan Koreksi Diri Bahwa Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Itu Sesuai Quran Surat Al-Imran Ayat 183 Adik-adik Yang Tercinta Itulah Suatu Pemahaman Tentang Tajiyah Tajiyah Ke Makam Ataupun Tajiyah Ke orang Keluarga Yang Meninggal Nah Yang Terakhir Kita Bahas Tentang Jiarah Kubur Setelah Dimakamkan Kita Juga Harus Memahami Tentang Jiarah Kubur Apa sih Jiarah Kubur Jiarah Kubur Adalah Mengunjungi Kuburan Kaum Muslimin Tentunya Atau Muslimat Dengan Tujuan Dapat Melihat Dan Membersihkan Kubur Dan Mendoakan Ahli Kubur Tersebut Jadi Biasanya Jangan Hanya Mau Idul Fitri Atau Idul Ahad Saja Kita Harus Sering-sering Jiarah Kubur Untuk Membersihkan Makam Atau Kuburan Kalau Muslimin Kalau Muslimat Apalagi Kuburan Keluarga Kita Tercinta Ataupun Keluarga Kita Sendiri Dengan Setahun Sekali Ataupun Setahun Dua Kali Makin Sering Kita Berjarah Ke Kubur Itu Akan Makin Berbahagia Untuk Yang sudah Meninggal Nah Jiarah Kubur Tersebut Istilahnya Untuk Membahagiakan Orang yang sudah Meninggal Nah Untuk Adik-adik Jikalau Kita Sedang Berjerah Kubur Kita Harus Mendoakan Kalaupun Adik-adik Memang Tidak Bisa Dengan Bahasa Arab Atau Bahasa Al-Quran Kita Bisa Juga Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Sunda Yang Kita Bisa Yang Intinya Kita Mendoakan Mudah-mudahan Selamat Dan Sejahtera Orang Mumin Dan Orang Muslim Yang Disini Dan Sesungguhnya Kami Insyaallah Akan Menyusul Kamu Kami Mohon Kami Mohon Keselamatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kamu Dan Kami Semuanya Itulah Sepertinya Seperti itulah Contohnya Misalkan Sesuai Hadis Riwayat Muslim Dan Ahmad Adik-adik Yang Tercinta Itulah Tentang Jera Kubur Dan Untuk Adik-adik Ada Satu Tugas Di Dalam Pembahasan Tentang Pengurusan Jenajah Ini Bapak Mohon Dan Bapak Mengasih Tugas Untuk Adik-adik Tolong Hafalkan Dan Tulis Doa Jera Kubur Di Kolom Komentar Itu Salah Satu Tugas Dari Bapak Dan Jelaskan Kenapa Kita Harus Berjiarah Kubur Itu Salah Satu Tugas Di Pembahasan Materi Kali Ini Mudah-mudahan Kita bisa berjumpa lagi Di lain Waktu Mudah-mudahan Kita semuanya Dipanjangkan Umur Agar Bisa Bersilaturahmi Kembali Dengan Bapak Dan Adik-adik Semuanya Mohon maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Ataupun Kekurangan Bapak Di Pembahasan Materi Ini Yang jelas Mudah-mudahan Adik-adik Semuanya Bisa Menerima Dengan Segala penuh Rasa Senang hati Dari Penjelasan Bapak Ini Bila Hidwi Kledaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial Media Lainnya Seperti Website Kami Di PKBMalfatah.com Facebook PKBMalfatah Manajaya Instagram PKBMalfatah Official Dan Terima kasih Telah klik Video ini Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy The Video PKBMalfatah Terima kasih